Selamat datang kembali di kelas Probabilitas dan Statistik Sekarang kita memasuki bab baru Sebelumnya kita selalu membahas Kedalam hanya satu random variable saja Lalu disini kita akan membahas Lebih lanjut yaitu bagaimana Kalau kita mempunyai Lebih dari satu random variable Yaitu disebut sebagai Distribusi probabilitas multivariate Dan fungsi random variable Kita mulai dulu dari yang paling sederhana Yaitu distribusi bivariate Discrete Yaitu hanya dari dua Dari dua distribusi saja Nah seringkali pada suatu eksperimen itu Kita tidak hanya terbatas pada Satu random variable saja Namun juga kita bisa melihat Dua atau lebih dua atau tiga atau empat Atau sampai Sangat banyak Random variable ya Untuk memodelkan misalkan Untuk Memodelkan Case yang kita mau Study gitu ya Eksperimen kita Memodelkan eksperimen kita Nah ini yang paling sederhana Yaitu distribusi bivariate discrete ya Jadi kita Dari satu ya jangan langsung loncat ke banyak dulu ya Kita pelajari Yang paling simpel dulu Yaitu dari dua distribusi ya Ini adalah definisinya Jadi ada yang disebut sebagai Distribusi probabilitas bivariate Atau distribusi gabungan Distribusi bivariate Nah itu Misalkan X dan Y adalah random variable discrete Maka distribusi bivariate Dari X dan Y Adalah fungsi F X Y dari himpunan Titik X Y Dalam rentang Rentang random variable itu Dengan probabilitas Masing-masing titiknya Kalau kita tuliskan Secara persamaan matematis Pada kasus discrete Fungsi F X Y itu sama dengan Probability X Untuk suatu nilai X kecil Dan Probability random variable Y Untuk suatu nilai Y Nah seringkali ya Itu ya disebut sebagai Distribusi probabilitas gabungan Ini definisi matematisnya Walaupun dia bivariate Tapi dia tidak lepas dari Tiga Tiga poin ini ya Yaitu bahwa F X Y itu tidak mungkin negatif Lalu yang kedua Jumlah luasnya itu Harus sama dengan satu Karena kalau satu itu Menggambarkan ruang sampel ya Jadi kalau ada Satu random variable Itu mempunyai Luas probabilitasnya satu Lalu random variable Y ini Mempunyai juga satu Maka gabungannya juga harus Luas distribusinya itu Sama dengan satu Total kejadiannya ya Dan yang terakhir F X Y itu Melambangkan probabilitas Untuk masing-masing nilai X dan Y Nah dari situ Kita bisa turunkan Definisi distribusi marginal Disebut Distribusi probabilitas marginal Itu distribusi X dan Y sendiri Jadi tanpa ada Hubungannya dengan Kalau kita ingin melihat Dia sebagai satu variable gitu Yaudah kita jumlahkan saja Misalkan untuk X Kita jumlahkan saja Semua kejadian Y Untuk nilai X tersebut Begitu juga untuk Y ya H Y itu sama dengan jumlah F X Y Untuk semua nilai X Di nilai Y tersebut Min dan varian C nya Masih sama ya X weighted value dari X Itu adalah Mu X Itu sama dengan Sigma X Dengan X G X Sama sebenarnya Sama kayak Perhitungan Min Seperti biasa ya Dan varian C juga Masih tetap sama Namun disini Perlu dilihat Perbedaannya Disini kita menggunakan Distribusi probabilitas marginal G X Lalu ada juga Definisinya Karena kita sudah mempelajari Di bab 3 kemarin Yaitu Distribusi probabilitas Bersyarat ya Kita sudah mempelajari Kalau ada Suatu kejadian X Maka dari itu Probabilitas kejadian Y Bisa kita update Namanya probabilitas Bersyarat Nah itu Kalau kita tuliskan Penulisannya seperti ini Fungsi F Y Given X Adalah Sama dengan Probability Y Sama dengan Suatu nilai tertentu Given X sudah terjadi Itu sama dengan F X Y Dibagi G X Lihat ya Jadi Distribusi Probabilitas Gabungan Dibagi Distribusi marginalnya Dan sebaliknya ya Untuk X Maupun untuk Y Given X Atau X Given Y Nah Definisi independensi pun Bisa kita update Kalau untuk Ada dua Distribusi bivariat F X Y Dengan Random variable X dan Y Itu Bisa kita nyatakan Dia sebagai Independent Dan Jika dan hanya Jika F X Y Itu adalah Perkalian Distribusi marginalnya Dan Probabilitas Bersyaratnya Itu adalah Sama dengan Distribusi marginalnya Itu sendiri Jadi kalau kita punya Dua random variable Yang sangat tidak Berkaitan Maka itu Bisa kita Kalikan ya Dia menjadi Digabung menjadi Satu random variable Baru Satu Apa namanya Satu fungsi ya Satu distribusi Probabilitas gabungan Nah ini Kalau kita bergelut Dengan definisi Pasti pusing ya Kita masuk aja Langsung ke contohnya Disini kita Pakai contoh Yang sudah Kita Ikuti dari awal Yaitu data center Kita tinjau Kasus Tiga data center Nah disini Kita misalkan Ada dua random variable Ada X Itu melembangkan Jumlah yang on Dan Y Itu melembangkan Jumlah Data center yang off Kita gunakan Probabilitas Data center on Ini adalah 0,9 Nah dari Situ bisa kita Hitung Dengan Distribusi Binomial ya Kita dapatkan Distribusi Probabilitas Diskritnya Untuk masing-masing Random variable Untuk X Yaitu 0,123 Nilai yang mungkin Probability Nya Adalah 0,001 0,027 0,243 Dan 0,729 Saya rasa ini Sudah pada Faham semua ya Dari kuliah sebelumnya Nah Untuk Y ini Kita tinjau Jumlah yang Jumlah yang Off nya ya Sehingga Tinggal dibalik saja Sebenarnya Jumlah yang off nya Maka probability Off itu 0,001 Kita hitung Bisa didapat Hasil Seperti yang Bisa dilihat ya Bagaimana Dengan distribusi Gabungannya Ya sudah Kita gabungkan saja Tadi nilai F, X, Y Itu dengan Menggabungkan nilai Hy dan G, X Nah kita tahu Kalau Misalkan ada Tiga data center Yang on Maka tidak mungkin Ada yang off Jadi karena Suatu data center itu Gak mungkin On dan off Sekaligus ya Jadi kalau kita Buat Distribusi Probabilitas Gabungannya Bentuk tabel Seperti ini Nah kalau kita Lihat disini Nilainya F, X, Y Itu tidak sama Dengan G, X Dikali Hy Disini contohnya Untuk kolom 0, 0 Untuk kolom X sama dengan 0 Dan baris Y sama dengan 0 Didapat nilainya 0 Sedangkan G, X Kali Hy 0,729 Dikali 0,001 Jadi Tidak Independent Ya Kalau untuk min Kita hitung Mu, X Itu sama dengan jumlah dari X Dikali F, X, Y Yaudah kita hitung saja 0 Tambah 0 Tambah 0 Tambah 0 Kali 0 0,001 Tadi ada Seperti itu Lalu untuk yang 1 Ada 4 juga Karena Y nya Nilai Y nya ada 4 Itu 1 kali 0 Tambah 1 kali 0 Tambah 1 kali 0,027 Tambah 1 kali 0 Dan seterusnya Dapat hasilnya 2,7 Begitu juga Untuk Varianinya Kita tinggal menghitung X kurangi Mu, X Kuadrat Dikali F, X, Y Untuk semua Untuk semua sel tadi Untuk semua nilai F, X, Y Itu Nah ini Untuk mempermudah Bagian yang F, X, Y nya Sebenarnya 0 Tidak dituliskan Sehingga Didapat 0,0 Dikali 2,7 Kuadrat Dikali 0,001 Dan seterusnya Didapat nilai Variensi 0,27 Begitu pula Untuk Y Dihitung Didapatkan Min Expected value Atau min nya Itu adalah 0,3 Dan Variensi nya juga Sama caranya Didapat hasilnya 0,27 Nah ini adalah Probability Bersyarat Contohnya Misalkan Kita tertarik pada Distribusi probability X Given Y nya itu Sebenarnya 1 Atau Dalam artian Kita tertarik Pada distribusi Probabilitas X Atau Jumlah Data center yang on Pada saat yang off nya 1 Kalau kita hitung Secara matematikali Kita Secara sederhananya Berarti kalau ada 3 data center Satu yang mati Maka sisanya 2 Nah ini dibuktikan Distribusi probability X Kita hitung dengan cara ini F X Given 1 Itu seolah-olah F X Dengan Y nya 1 Dibagi H1 Didapat Distribusi Probabilitas marginal Yang mana Hanya ada satu kejadian Yaitu saat X nya sama dengan 2 Untuk nala X lainnya Probabilitasnya itu 0 Sesuai dengan Nalar kita Sesuai dengan Intuisi kita Begitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih